Halo Sobat Denjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Denjaya TV Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya melimpah, dan berkah Amin ya Rabbul Alami Jangan ragu lagi, ini 10 cara mengetahui karakter diri sendiri Terapkan cara ini untuk mengetahui karaktermu Cara mengetahui karakter diri sendiri menjadi salah satu usaha seseorang Untuk memahami kekurangan dan kelebihannya Dengan begitu, ia mampu mengendalikan segala tindakan saat menghadapi orang lain atau dirinya sendiri Namun, untuk mengenal diri sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar Perjalanan hidup kita sudah cukup lama Dan ada banyak pengaruh dari lingkungan sekitar yang kemudian membentuk karakter kita hingga saat ini Lalu, adakah tips untuk mengetahui dan mengenal karakter diri sendiri? Saya tahu lebih lanjut yuk di video kali ini Cara mengetahui karakter diri sendiri Dilansir dari ScriptGraph, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai cara mengetahui karakter diri sendiri Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan Yang pertama, melakukan tes keperibadian Pada dasarnya, manusia memiliki beragam karakter sama saja dengan seseorang yang memiliki minat atau bakat Tetapi bingung menyalurkannya Ada saja yang menjadi hambatan Bahkan seringkali hambatan tersebut muncul dari dalam otak dan hati sendiri Mengenal dan memahami karakter diri sendiri memudahkan seseorang untuk melangkah ke depan Salah satu cara mudah melakukannya dengan mengikuti tes keperibadian di internet Caranya mudah, kita hanya perlu mengisi sejumlah pertanyaan yang diberikan Hasilnya akan muncul di akhir sesi 2. Pahami lebih jauh kelebihan dan kelemahan diri Cara mengetahui karakter diri sendiri selanjutnya dapat dilakukan dengan memahami kelebihan dan kelemahan diri Mengetahui kedua hal tersebut bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan diri Saat mengetahui kelebihan, seseorang akan lebih bersemangat dan menggali potensi diri Agar terus berkembang ke arah yang positif Sementara itu, mengetahui kelemahan bertujuan untuk mengevaluasi diri Agar dapat keluar dari zona negatif tersebut Coba untuk menuliskan 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita Dan ubah yang negatif jadi positif satu persatu 3. Pahami hal yang disukai dan tidak disukai Setiap orang memiliki bidangnya masing-masing Memahami hal yang disukai bertujuan untuk mengetahui minat dan potensi diri Namun ingat, jangan terlalu memaksakan kehendak untuk menguasai seluruh bidang Agar dibuji orang lain Selain itu, mengetahui bidang yang disukai dapat membantu menentukan arah tujuan hidup dan memahami batasan diri 4. Tanamkan kejujuran pada diri sendiri Cara mengetahui karakter diri sendiri selanjutnya dilakukan dengan menanamkan kejujuran Saat mencoba menerima diri sendiri, kita juga harus menerima berbagai perspektif yang membentuk diri Meski mengetahui seluruhnya, cara ini tidak dilakukan untuk mengkritik diri sendiri Kita perlu jujur terkait hal-hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman Jika menemukannya, kita bisa menghindari hal tersebut jika dirasa merugikan dan menyusahkan diri sendiri Jika tidak, bisa saja rasa tidak nyaman tersebut muncul akibat kita kurang yakin dan takut untuk berjalan maju ke depan 5. Mendengarkan suara hati Mulai sekarang, kita bisa mencoba untuk memahami dan mendengarkan suara hati Terkadang suara hati menjadi intuisi yang menggambarkan perasaan dan keyakinan diri Suara hati dapat menunjukkan hal yang menyenangkan dan menyebalkan Serta pesan-pesan yang ingin disampaikan pada orang di sekitar Suara hati yang muncul terkadang mengkritik diri sendiri terkait dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan tetapi tidak kita lakukan 6. Fokus menjalani rutinitas harian Cobalah untuk fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari Di saat yang sama, seseorang akan menyadari pikiran dan tindakan yang dilakukan Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan fokus pada satu pekerjaan saja Hindari mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus Mulai sekarang, cobalah belajar untuk lebih menghargai kegiatan dan waktu yang sedang dijalani saat ini Sesekali ruangkan waktu, menenangkan pikiran dengan mengamati sekeliling Saat timbul perasaan emosional, cobalah mengulas penyebab dan bagaimana mengatasinya 7. Deskripsikan penampilan diri sendiri Coba deskripsikan penampilan kita Jika deskripsi tersebut mengarah ke komentar negatif, upalah menjadi hal yang positif Berusaha untuk menghargai fisik dan penampilan diri sendiri Contohnya saja jika kita memiliki hidung pesek Hidung pesek membuat sebagian besar orang tidak percaya diri Namun, anggapan tersebut dapat diubah menjadi lebih positif loh Pikirkan jika hidung pesek adalah keunikan dan daya tarik tersendiri Dengan begitu, kita lebih bisa menghargai yang dimiliki Pikirkan juga jika tidak ada satupun manusia yang sempurna Orang yang terlihat cantik pun memiliki kekurangannya sendiri Selatan pahami peran diri sendiri dalam kehidupan Cara mengetahui karakter diri sendiri selanjutnya dilakukan dengan memahami perat dalam kehidupan Baik itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keluarga Tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi atau kehidupan masyarakat 9. Minta saran dari orang lain Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan meminta saran dari orang lain Jika pendapat mereka sedikit negatif Coba ubah hal tersebut menjadi sesuatu yang positif Bisa jadi kita tidak menyadari bahwa sudah melakukan hal negatif tersebut pada orang lain Kita juga tidak perlu menelan mentah-mentah semua pendapat tersebut Karena orang lain tidak tahu siapa diri kita sebenarnya Jadi ambil hal baiknya dan buang hal buruk yang tidak benar 10. Tentukan visi dan misi hidup Visi dan misi dalam kehidupan juga harus ditentukan sebagai tujuan hidup Mulai sekarang, kita perlu menentukan visi dan misi hidup Selain sebagai tujuan hidup, visi dan misi tersebut menjadi langkah baik untuk memahami dan lebih mengenal diri sendiri Visi dan misi tersebut dapat mencakup harapan, cita-cita atau impian hidup dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang Bisa dibilang visi atau misi menjadi target untuk menentukan mau dibawa kemana kehidupan yang saat ini dijalani Itulah beberapa cara mengetahui karakternya sendiri dan semuanya Berapa poin yang sudah kita coba dan kita lakukan Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Salam sukses luar biasa Assalamualaikum Wr Wb